lo beli bagi dimana sih keren banget lo mana nih? tuh buceo dia Assalamualaikum saya Lestin untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua kehadiran Lesti dan Bilar selalu ditunggu-tunggu dan kekiutan mereka berdua dinanti bagai sebuah vitamin sekarang Rizky Bilar masih ada di Bali ya untuk pekerjaan khusus yang tidak pernah kita tahu apa sesungguhnya namun ternyata Bang Bi banyak mendapatkan endorse di sana namun yang akan kita bicarakan di hari ini adalah kebucinan dari Bang Bi pada kekasihnya Lesti Kejoranan jauh di Jakarta dia di Bali dan si dede ada di Jakarta LDRan untuk sementara saja namun hal itulah yang menjadikan bumbu-bumbu cinta diantara keduanya semakin nampak nyata apalagi semalam di tengah malam karena kerinduannya pada sang kekasih dia mengunggah di instastory pribadinya ya saat dia bersama sang kekasih yang hadir di acara konser indahnya Islam semalam hanya sendiri tanpa dirinya tentu hal itu juga tak membuat acara dan pentas semalam tak yut tanpa kehadiran Bilar Bilar yang hadir dalam video call ternyata membuat yut suasana di pentas tersebut menariknya ketika dia mengunggah di instastory pribadinya mengenai ya video dia dan Lesti yang dibuat bocil begitu lucu sekali ya Bilar menggoda si dede dengan kebucilan dan wajah yang imut lucu seperti anak kecil saja guys ya ya hal ini menunjukkan betapa dia bucin banget sama kekasihnya itu ya tak dapat bersuah keusilannya yang ngusilin video yang lama dia unggah kembali ya unggahan di instastory yang diunggah dan diambil pada tanggal 3 September 2020 lalu namun hal itu ya simpan dan ya jadikan lucu-lucuan di dalam handphone-nya tentu hal itu ia unggap lagi sebagai perwujudan bahwa rasa rindu yang mendalam atas kekasihnya ya bagaimana tidak guys karena Bilar sendiri mengungkapkan bahwa dia tidak bisa berjauhan dengan sang kekasih namun demi profesionalitas pekerjaan di Bali ya dia akhirnya melakukannya dan merelakan waktunya berpisah dengan sang kekasihnya itu namun mari kita selalu mendoakan mereka berdua terutama Bangbi segera mendapatkan rezeki yang berkas sehingga nantinya entah di akhir atau penghujung tahun ini atau di tahun depan dia bisa melamar kekasihnya itu dan memastikan dirinya menjadi sepasang suami istri yang kita idam-idamkan sebagai fan mereka tentunya guys ya itu saja kabar-kabar terbaru untuk sementara berkaitan dengan kebucinan Bilar dan LDR yang terjaga dijaga oleh keduanya yakni LST dan Bilar yang selalu di hati masing-masing tetapi bagi kalian yang ingin kabar terbaru mengenai hubungan mereka kegisakan mereka kegisakan romantisme cinta dan hal-hal lain menyangkut nantinya pernikahan mereka jangan lupa untuk selalu stay tune di channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya tunggulah kabar-kabar terbaru dari kami sesaat demi saat akan kami berikan pada kalian semua itu saja terima kasih telah menonton selalu berpikir positif dan dukunglah idola kalian sebaik-baiknya jangan pernah menghujat atau ya berpikir negatif terima kasih telah menonton yuk bye-bye bye-bye selamat menikmati